Hai ini adalah Holy Land video transmitter Wow oke Bami saya jadi video transmitter itu fungsinya adalah mentransmit gambar video secara live kalau dalam dunia Drone fpv tapi kalau ini untuk kamera jadi dia ada pemancar dan penerima yang satu penerimanya ditaruh di layar LCD kecil atau di TV juga bisa atau di ohp projector juga bisa dan transibernya ditaruh di kamera ini diperuntukkan untuk input HDMI HDMI dan outputnya juga HDMI unbox dulu unbox unbox tuh lihat deh jaraknya aja bisa 300 feet sekitar 100 meter isinya kalau anda beli itu dapat ini kabel adaptor antena 12345 antena kok lima ya Oh candangan berarti DX transmitter receiver terus ada aksesoris-aksesorisnya apa ya ini enggak tahu nanti kita lihat Aduh susah kayaknya pasangannya ini deh jadi pamesa untuk ini ya ampun yang kecil barangnya ringan enteng dan dingin dia dia nih bodinya sebagian pendingin juga ya karena tx-nya itu karena dia pakai 5,8 GHz kok enggak salah frekuensi band 5,8 GHz voltase power voltase 6-16 volt DC power konsumsinya di bawah 5 watt dan di bawah 6 watt jadi kalau yang untuk receivernya ini konsumsi 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 powernya di bawah 5 watt kok ada tulisannya demo Hai demo ini khusus untuk di review karena memang belum belum di video ini saya upload ini belum dilunjurkan di pasaran terus HDMI nya dia bisa 480p 660Hz jadi bisa 480p sampai dengan 1080p 1080i inputnya outputnya nah dia bisa sama nih Anda lihat nih Hai Anda pelajari kalau ada pengen tahu detailnya Anda pelajari dan eh jelas ini sangat Wow transmission powernya 17 dBm untuk ini apa receiver receiver jadi ini adalah penerima penerimanya dia ada HDMI nya bisa ada dua outnya satu ke monitor kecil satu ke monitor besar atau duduknya monitor besar tergantung kebutuhan kita dan on offnya disini ini ada tombol power ada port upgrade ini tadi power upgrade untuk yang barang aneh tadi nih bisa belum tahu ya di websitenya belum ada caranya saya cek juga di buku nggak ada entah untuk upgrade apa tapi mungkin nanti akan ada caranya untuk channel ganti-ganti channel ada terus sementara yang di transmitter nya sama transmitter nya sama besisi sininya sama ya Hai yang ininya ada dua HDMI juga tapi Oh ini dua-duanya ada power input ada HDMI output HDMI input jadi kalau dari kamera masuknya input output ini untuk ke monitor yang ekstra ekstra monitor eksternal monitornya kamera jadi disini juga nanti ini kamera gitu nanti saya praktekin ya dan di bawahnya ada untuk ke tripod eh keren ini tadi itu bisa dipasang di sini Pak Mirsa nah gini jadi bisa dipasang begini atau mau dipasang begini juga bisa bisa gini bisa gini kayak ini ini adaptornya ini untuk powernya tapi cuman ada satu bisa juga Anda menggunakan baterai ini pakai baterai Sony jadi lebih portable harus begini katanya enggak boleh lulus gini nantinya ini sangat berguna pemirsa untuk Anda yang mau membuat film shooting film itu kan sutradara enggak enggak selalu harus ada di dekat kamera bisa jadi kameranya di luar sana sutradaranya di dalam sini dan kalau pakai kabel kan repot nah maka ada ini jadi kamera sana sutradara di sini pakai layar monitor tinggal konsentrasi sama layar kamera roll action di sana tapi adegannya di luar enggak di dalam sini tuh kebanyakan orang perfilman seperti itu sebenarnya kendalanya itu cari tempat-tempat syuting untuk ngetes ini pemancarnya VGA eh VGA sudah memancar transmitter video ini cari tempat syuting kudis itu kali kudis itu enak gitu ya rame-rame kalau mau syuting ada suara drum band kan yang nggak bisa syuting tunggu dulu lucu tuh apa bisa sudah anak-anak SD ini udah ngerekam wajah-wajah polos pemirsa ya kasihan cuman dia ngabisin nasi sampai dua piring tuh lihat Hai entah kapan gemuknya ini sudah siapin semua alat-alatnya untuk praktek ya ini praktek kita akan mencoba menggunakan Mars 300 dari Holy Land ada monitornya juga ada kameranya tapi untung ada lagi di kamera itu jadi modelnya itu bukan ini kamera modelnya itu terus apalagi pelengkapannya ini baterai baterai ini akan dipasang untuk ini ini disini untuk tra trans transmitter receivernya pakai adapter karena saya cuma punya satu ini mahal Rp350.000 kebetulan Holy Land tidak menyertakan kabel ada micro USB eh micro micro HDMI sama ke HDMI jadi yang micro HDMI ya udah lihat aja lah kita coba pemirsa kalau mau naruh ininya enggak mau berdiri gini bisa bisa naruhnya tidur pakai ini kalau maksi kalau untuk pancaran maksimumnya memang harus berdiri di pasangnya kalau tidur gini memang lebih ringkas tapi daya pancarnya akan berbeda sama kalau berdiri ya kan kalau tidurkan sama berdiri beda saya lebih prefer gini aja jadi agak-agak kelihatan norak enggak papa yang penting kan kualitas ini masuk dulu ke sini di sini yang HDMI besarnya ke HDMI in ini receiver ini udah nyala ini yang belumnya hahaha ini saya juga nggak punya baterainya karena baterainya juga pakai gini sama semua baterainya ini ini itu baterainya sama tapi yang ini bisa pakai powerbank ini hatinya masih searching pemirsa belum connect ke sana tuh pemirsa ada kelihatan itu kameranya ya nah jadi gerakannya memang kebalik kan tangan kiri saya disana sebelah kanan ya memang begitu bukan-bukan kesalahan ininya bukan ini sip karena mau coba jalan jauh ya nah jadi di sana di jauh banget dia jalan ke parkiran sebelah sana itu malah udah nyampe toko sebelah masih masih oke pemisah jadi saya rasa ini lebih dari 100 meter ya karena jauh sekali itu tadi posisinya teman saya bawa kamera itu jauh sudah sana jauh banget dan bersih-bersih keren keren nah cuman disininya nggak kelihatan ini layarnya mati makanya di sebelah sini ada yang namanya HDMI output untuk ke ekstra monitor satu lagi pemirsa bahwa ternyata ini kan ada-ada untuk apa namanya headphone tadi saya coba headphone saya dengerin mikrofon dari sana nggak masuk ke sini mungkin juga bukan karena pemancar tapi karena ininya tidak mendukung untuk atau apanya ya tapi kalau playback hasil rekaman ini kedengeran suaranya jadi abis ngerekam gitu saya dengerin dari sini bisa selamat menikmati selamat menikmati